Surat edaran hanyalah salah satu contoh dari legislasi semu untuk memberitahukan kepada jajaran di bawahnya mengenai suatu kebijakan yang harus dilakukan berkaitan dengan pelayanan publik bahwa menurut Bagirmanan, aturan kebijakan bukan merupakan aturan perundangan dan tidak langsung mengikat serah hukum, hanya mengandung relevansi hukum Surat edaran merupakan legislasi semu yang sebenarnya bukan perundang-undangan Menurut Prof. Atami, legislasi semu dibuat tidak berdasarkan pada undang-undangan yang secara tegas memberi kewenangan pada pemerintah untuk membentuk atau menerbitkannya Meskipun lebih lanjut dijelaskan, meskipun dasar penerbitan legislasi semu adalah kewenangan diskresioner Namun tidaklah berarti kewenangan tersebut dapat dipergunakan secara senang-menang bahwa ahli hukum tata negara serta ilmu dan teori perundang-undang Dr. F. Di Harun sepakat dengan Bagirmanan Aturan kebijakan dalam praktik diberi format dan seterusnya Bahwa surat edaran itu bukan norma, sehingga tidak dapat memberikan sanksi Surat edaran itu hanya pemberitahuan penjelasan dan atau penunjuk cara melaksanakan hal tertentu Surat edaran dalam referensi yang lain adalah suatu perintah atau penjelasan yang bersifat internal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Bahwa menurut pasal 81, undang-undang nomor 12 dan seterusnya Agar setiap tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Agar setiap orang mengetahuinya peraturan perundang-undang harus diundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia, berita negara Republik Indonesia Tambahan berita negara Republik Indonesia, tambahan lembaran daerah atau berita daerah Bahwa jika kita melihat surat edaran, surat edaran tidak diundangkan Maka dengan demikian dapat disimpulkan tidak semua orang dapat mengetahuinya Apalagi tidak ada yang memberitahunya Bahwa jika surat edaran mengikat internal, mengapa Habib Rizik Syihab yang diwajibkan mematuhinya Sementara HRS bukanlah pegawai MNKS Belum lagi pihak bandara tidak pernah memberitakan hal tersebut Hal itu juga termasuk dari saksi Oko Setiawan Yang tidak pernah memberitakan bahwa terdakwa harus isolasi mandiri Ada pun keterangannya sebagai berikut dan seterusnya Yang pada pokoknya HRS sudah memenuhi standar di bandara Bahwa saksi menerangkan terjadi kerusakan fasilitas umum di bandara Juga mengakui kalau pihak terdakwa menghubunginya akan mengganti terugian sebesar 16 juta kepada pihak bandara Namun pihak bandara menolak hal tersebut diperkuat saksi Ustadz Ma'arif dan seterusnya Bahwa terdakwa dan penasihat duka menguatkan dengan memberikan bukti Saat link berita dan seterusnya Bahwa terdakwa juga memberikan keterangan Bahwa tidak mendapatkan jelasan apapun Dan tidak mendapatkan formulir dan seterusnya Bahwa terhadap surat edaran yang netabene merupakan aturan internal Dan tidak mengikat secara umum kepada kalaya Yang kemudian dijadikan dasar untuk mempermasalahkan terdakwa sebagai seorang bersalah Telah nyata menafikan asas yang paling menentukan dalam pertanggung jawaban pidana Hal ini merupakan konsekuensi juridis Dari asas tiada pidana tanpa kesalahan Seseorang yang telah melakukan tindak pidana Maka pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan Bahwa Habib Rizik siap didakwa dan dituntut atas beberapa hal yang menurut fakta persidangan tidak terbukti Satu A. Bahwa pelaksanaan kegiatan yang dihadiri kurang dari 3.000 orang tersebut tidak memanti protokol kesehatan dan seterusnya Bahwa ini tidak benar Faktanya 3.000 orang tersebut tidak pernah dibuktikan mengumpul dalam satu tempat Bahwa terkait dengan pergerakan masa dari Gadok sampai Kutala Semua mengatakan asumsi saja Dan dari segi jarak tersebut tidak mungkin dilakukan Bahwa terkait para saksi tidak ada yang pernah membuktikan bahwa seluruh masyarakat yang berada di Gadok juga berjejer Di sepanjang jalan tidak dibuktikan semuanya ke markas syariah dan seterusnya Bahwa masa tidak pernah dibuktikan ada yang mengundang Baik oleh panitia maupun Habib Rizik siap Dan seterusnya Yang hal itu dikuatkan dengan kesaksian Saksi pelapor Agos Ridala Saksi menjelaskan bahwa saat revaluasi Rapat evaluasi setelah acara di Megamendung Sebelumnya akan dilakukan denda Namun keputusan rapat memutuskan memberikan sanksi dengan perundangan lain sesuai dengan pasal 12 sayat 3 dan seterusnya Saksi Teguh Sugiarto menjelaskan bahwa jumlah masa yang 3.000 adalah jumlah masa yang di Gadok bukan di Ponpes Saksi Iwan Relawan Saksi menjelaskan bahwa sebelum acara kecamatan Megamendung sudah status Yuna Merah Saksi menjelaskan untuk desa kota bulan Oktober 2 orang positif Saat terjadi kerumunan November tidak ada yang positif Bulan Desember 1 orang statusnya reaktif Kemudian di bulan Februari positif Saksi Andy Saksi menjelaskan bahwa setelah kegiatan dinilakan rapid test Ada 20 orang positif setelah di PCR kemudian 1 orang reaktif Setelah di PCR kemudian 1 orang positif Setelah tidak ada peningkatan signifikan COVID di kecamatan Megamendung Saksi Adam Muliana Saksi menjelaskan bahwa dari segi angka secara umum ada tren penurunan Setelah acara karena setelah acara yang terkonfirmasi orang Sebanyak 8 orang Sedangkan sebelumnya berjumpa 13 orang Saksi menjelaskan tidak ada temuan klaster HRS Megamendung atau Bondo Pesantren setelah acara tanggal 13 November Saksi menjelaskan bahwa kedaruratan kesihatan masyarakat ditetapkan jauh sebelum acara HRS pada tanggal 13 November Saksi menjelaskan bahwa dalam data yang didapatkan oleh saksi tidak ada yang menyebut Kasus COVID adalah jalur yang dilalui HRS pada tanggal 13 November Saksi menjelaskan bahwa setiap perumunan kasus positif belum tentu terkait acara HRS Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan data yang diterima oleh saksi terjadi tren penurunan kasus dan seterusnya Saksi Kusnadi menjelaskan bahwa pada tanggal 19 dinyatakan rapid dan hasilnya tidak ada yang terkonfirmasi COVID Saksi M Sumarno menjelaskan bahwa pengetahuan saksi Masa yang menyambut HRS di Simpang Gadok tidak dikoordinat untuk menyambut dengan cinta Saksi Kiai Sabrik Lobis menjelaskan tidak pernah mengundang masa untuk menyambut HRS Dan seterusnya tidak ada kedaruratan masyarakat yang terjadi di Kabupaten Bogor secara umum dan Megamendung secara khusus Bahwa meskipun terjadi kerumunan di Simpang Gadok Megamendung ternyata tidak ada data kasus positif corona Hal itu dibuktikan dengan satu surat informasi dari camat Megamendung Dan seterusnya bukti ini menjelaskan bahwa tidak ada kedaruratan kesehatan atau peningkatan hukum kasus COVID di Megamendung Yang diakibatkan oleh acara yang dilakukan oleh terdakwa Bahwa data menunjukkan terjadi tren berkenaan jumlah yang terkena COVID-19 di Kecamatan Megamendung Setelah acara yang dilakukan oleh terdakwa Bahwa terkait dengan tuntutan jaksa pada halaman 229 mengatakan Aska pada saat peristiwa kerumunan berlangsung ikut hadir bersama-sama dengan warga lain Melihat rombongan datang melewati jalan menuju pondok pesantren Bahwa fakta persidangan dan fakta yang lain mengukuhkan tidak ada Terjadi penambahan kasus acara Aska dalam persidangan juga terungkap Tidak pernah bisa dipastikan asa terkena karena mengikuti acara Apalagi aska tidak tinggal di desa kuta Di mana markas syariah berada Climb tracking yang dinarsakan tidak sesuai dengan fakta persidangan Terkait dengan peletakan batu pertama markas syariah Seandainya pun desa di mana tinggal aska Dilalui rombongan tidak lantas bisa seenaknya ditarik kesimpulan Akibat dilalui rombongan yang akan ke markas syariah Atau mengikuti acara di markas syariah Apalagi situasi markas syariah sedang lockdown dan seterusnya Hal tersebut tentu mencerdari logika berpikir kita Karena bertentangan dengan fakta persidangan Juga bertentangan dengan data covid Yang disampaikan camat Megamendung Dan kasat pol PP Kecamatan Megamendung Maupun saksi Adang Mulyana Di mana data justru menunjukkan nurunan penderitaan covid Bahwa hal itu dikuatkan Alih dokter Fortuna menyatakan Alih menjelaskan seandainya pun dilalui Rombongan tidak menyebabkan covid Hal tersebut diperkuat lagi dengan Bukti kita Link berita warga inumin dan seterusnya Bahwa hal itu dikuatkan dengan saksi Adang Mulyana Terkait dengan Segi angka secara umum ada tren penurunan dan seterusnya Kegiatan peletakan batu pertama di pesantren Mekal Syariah Merupakan acara internal yang tidak memerlukan izin Bahwa dalam tuntutan jaksa penuntut umum Halaman 225 menyatakan Terkait protokol kesehatan dalam pondok pesantren Antara lain pada intinya dan seterusnya Bahwa apa yang disampaikan jaksa penuntut umum Pada poin satu itu adalah aktivitas terkait dengan eksternal Bukan internal Hal lain yang disampaikan jelas sudah dilakukan Contohnya kerjasama dengan Mersi dan pondok juga melakukan lockdown Bahwa tidak pernah ada kegiatan formal yang diadakan Seandainya pun ada Kegiatan itu hanyalah kegiatan internal markas syariah Kegiatan internal markas tidak perlu memerlukan izin Sebagaimana juga diakui oleh pelapor Agus Ridala Bahwa mengenai kerumunan Jika pun terjadi digadok Bukanlah tanggung jawab HRS dan seterusnya Bahwa jika pun menganut teori kesengajaan Asas dolus dan asas kulpa Habib Rizik Syihab Tidak termasuk di dalamnya Jika mengacu pada teori kesengajaan Dalam bahasa yang sederhana Sengaja adalah mengetahui dan mengendaki Maka terdakwa tidak mengetahui Jika tidak ada kejadian yang didakwakan Bahwa dan seterusnya Bahwa terkait dengan teori kesengajaan Adalah mengetahui dan mengendaki Sementara culpa adalah mengetahui Tidak mengendaki Bagaimana jika tidak mengetahui dan tidak mengendaki Maka harus ditafsirkan Dengan cara akontrario Bahwa Jika mengacu hal tersebut Terdakwa Habib Rizik Haruslah dibebaskan dari segala Dawaan hukum Karena argumen akontrario adalah Menafsirkan Atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan Dengan adanya perlawanan pengertian Antara peristiwa yang nyata dihadapkan Dengan peristiwa yang diatur dengan undang-undang Karena ditafsirkan secara akontrario Maka HRS tidak mengetahui dan tidak mengendaki Sebelum terkait dengan akontrario Dan seterusnya Bahwa dari apa yang diurahkan di atas Sebenarnya perkara ini tidak perlu berjalan Atau disidangkan Dan seterusnya Aparat tidak membubarkan perumahan Hanya karena mengupayakan pencegahan Dan seterusnya Tidak ada upaya sama sekali Untuk membubarkan kerumunan Hal itu diakui oleh Agus Iwan Relawan Agus Teguh Subiarto Saksi Agus Ridala Dadang Sudiana Kosnadi Siabudin Endi Rismawan Yang menjelaskan bahwa saksi menjelaskan bahwa Kegiatan internal tidak perlu izin Bahwa kegiatan di Markas Arai tanggal 13 November Berupa acara peletakan batu pertama pembangunan masjid Adalah acara internal yang tidak memerlukan izin Kenapa? Karena dilakukan mengenai masjid Terungkap di persidangan Masjid Markas Syariah tersebut dari Triplek dan Seng Lebih lanjut saksi Adichas dan seterusnya Mengatakan Saksi menerangkan kenapa perlu dibangun masjid yang lebih baik Karena lebih pokok Karena disitu banyak terdapat buku-buku referensi Yang jumlahnya tidak sedikit Sehingga perlu dijaga Agar tidak rusak Bahwa diperkuat dengan saksi Iwan Relawan Saksi mengetahui ada saksi terbuat dari kayu beratap Seng Di Pompes Pembatasan aktivitas muda pesantren Dengan syarat tidak boleh dikunjungi oleh Lingkungan sekitar dan seterusnya Bahwa mengenai petugas COVID-19 Diizinkan melakukan rapid test Karena warga Syariah sudah melakukan rapid test Dan seterusnya Saksi Kosnadi menjelaskan Tidak ada yang terganggu Dan merusak sepandu himban prokes yang dilarang oleh saksi Saksi Sumarno menerangkan Tidak ada masa yang menyoba atau merusak Sepandu himban prokes yang telah dibasang Dan seterusnya Bahwa Semua makin mengukuhkan Seandainya pun ada yang harus dipersalahkan Bukanlah terdakwa Tetapi aparat yang tidak menjalankan fungsi yang seharusnya Membubarkan perumunan Harusnya tidak seperti Pepatah buruk muka Cermin yang dibelah Tidak bisa menjalankan tugas dengan baik Tetapi mencari kesalahan orang lain Untuk menutupi kelemahannya Inikah potret penegakan hukum kita Berdasar rohan di atas cukup kirana Untuk membebaskan Habib Rizik siap dari segala da'wan dan atau tuntutan hukum Bahwa ketidak sanggupan aparat menangani perumunan tidak perlu mencari-cari kesalahan dengan menyoal izin kegiatan belajar mengajar markas syariah Padahal markas syariah sudah memiliki izin kegiatan belajar mengajar Tidak ada korelasinya dengan perumunan Dan selanjutnya Bahwa dikuatkan oleh saksi yang pada pokoknya mengatakan Menjelaskan bahwa secara aturan pendaftaran pondok tergantung pada kesiap pondok itu sendiri Dan selanjutnya Bahwa jika jumlah bahwa Pelaksanaan peletakan batu pertama adalah acara internal Yang hanya memang di lingkungan pondok Bahkan jaksa penuntut umum juga mengakui Kalau yang hadir di peletakan batu pertama memang internal pondok saja Yaitu pada halaman 227 pada tuntutan yang pada pokoknya Diikuti oleh para santri, para ustad atau guru mengajar Pengurus pondes, petani yang mengurus kebun di pondes dan keluarga mereka semua Bahwa jika jumlahnya memang lebih dari 150 orang Hal ini dijadikan acuan jaksa penuntut umum Tentu tidak masuk akal yang melakukan lockdown di dalam saja Memang lebih dari 150 Jika yang dimaksud adalah tidak mentahati peraturan terkait jumlah orang yang melakukan aktivitas maksimal 150 orang Tentu aktivitas itu terkait eksternal atau di luar pondok Kalau pemahaman jaksa seperti itu Apakah santri, ustad, dan yang ada di dalam pondok harus keluar dulu Sehingga jumlahnya menjadi 150 Tentu hal ini pemahaman yang tidak masuk akal Jaksa penuntut umum sudah memahami aturan secara salah tentang jumlah Bahwa ini bukan pertemuan formal yang direncanakan Dan seterusnya Bahwa justru banyak kegiatan yang nyata-nyata tidak ditindak Termasuk di dalamnya kerumunan yang ditimbulkan oleh Presiden Joko Widodo di NTT dan seluruhnya Maupun Kongres Luar Biasa Partai Demokrat tanggal 5 Maret 2021 Menurut ahli dokter Panji Fortuna Virus COVID tidak membedakan kerumunan itu membawa potensi penyebaran Jika diselenggarakan oleh pihak Tentu Menurut ahli kerumunan tetaplah kerumunan Membawa potensi penyebaran virus COVID-19 Tanpa bisa dibedakan kerumunan siapa yang hadir atau ada di situ Ahli dokter Panji Fortuna mengatakan Ali menjelaskan tidak ada pembedaan bentuk acara kerumunan apa yang terjadi Semua kerumunan memiliki resiko penelurahan virus di masa pandemi Ali menjelaskan seseorang yang datang dari luar negeri Harusnya melakukan karantina dan seterusnya Ali menjelaskan bahwa virus tidak membedakan orang Siapapun memiliki resiko penelurahan di masa pandemi dan seterusnya Yang ketiga unsur menghalang-halangi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan Bahwa Habib Rizik Syihab tidak pernah menghalangi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan Dan seterusnya bahwa karena mengabati fakta persidangan Perkara inilah perkara yang dibaksakan Setidaknya tampak dari kesaksian saksi Yang menguatkan tidak pernah ada upaya untuk menghalangi dan seterusnya Hal ini diperkuat dengan satu buah video penyemprotan Diizinkan untuk melakukan penyemprotan di dalam pondok Bukti ini semakin menjelaskan Tidak pernah ada upaya atau tindakan penghalang-halang terhadap petugas Atau penghalang terhadap penanggulangan wabah yang dilakukan oleh terdakwa Unsur empat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat Menurut ahli dokter Nasir mengatakan Ahli menjelaskan pada intinya dalam pasal 10 undang-undang kekarantinaan kesehatan Penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat diatur dengan peraturan pemerintah Tidak bisa digantikan dengan keputusan presiden nomor 11 tahun 2020 Bahwa kepres nomor 11 tahun 2020 dibuat berdasarkan undang-undang 24 tahun 2007 Tentang bencana Bukan undang-undang kekarantinaan kesehatan Menurut ahli dokter F. Lee Harun menyatakan Ada dua perbuatan yang dilakukan Pertama tindakannya adalah tidak mematuhi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan Sebagian dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 Kedua menghalangi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan Jadi bisa satu perbuatan Tapi satu atau dua perbuatan itu Ada kausalitasnya sehingga menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Jadi tidak ada satu atau dua perbuatan tersebut Yang kemudian menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Maka pasal ini tersebut tidak bisa digunakan Karena ada kausalitas yang harus dibenuhi Menurut dokter Abdul Hoy Ramadhan Menyatakan perlu dicatat pasal 9 ayat 1 Junto pasal 9 undang-undang kekarantinaan Adalah delik material yang mensyaratkan harus adanya akibat konkret Unsur tidak memenuhi dan atau menghalangi dimaksudkan bagi penyelenggaran kekarantinaan kesehatan Yang menyebabkan terjadinya kekarantinaan kesehatan Dengan demikian Nyata harus jadikan kedaruratan kesehatan masyarakat Lebih dulu Menurut ahli dokter Tonang Ari Adianto mengatakan Dari sudut pandang ke daruratan kesehatan Merujuk pada peningkat kasus yang cepat dan berlibat dari biasa Sampai pada munculnya ancaman kesejahteraan kesehatan masyarakat Maupun resiko bagi masyarakat Menurut ahli dokter Muhammad Lutfi Mengatakan PP yang dikeluarkan berkaitan dengan undang-undang kekarantinaan kesehatan Bukan PP tentang PSBB Bukan PP tentang kekarantinaan kesehatan Dengan demikian Pasal 93 dari undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan Diberatkan sebagai sebuah mobil Dan PP adalah merupakan sebuah roda Kalau tidak ada rodanya tidak akan berjalan Dan PP atau roda yang dibutuhkan pada pasal 93 adalah PP, karantina Bukan roda PSBB Bahwa apabila dalam suatu masyarakat atau kuruman terjadi Dugaan adanya wabah yang berkembang dan seterusnya Karena pertemuan atau kerumunan tadi Menurut undang-undang wabah yang harus dilakukan adalah Penyelidikan epidemiologis Untuk mencari sebab-sebab penyebab dari adanya wabah itu Dan seterusnya Penetapan kedaruratan dalam konteks sekarang Ditetapkan dengan Presiden dalam konteks Kepres nomor 11 tahun 2020 Dalam Kepres tersebut menjadi latar belakang Ditetapkannya kedaruratan Sebagai kedaruratan kesehatan karena penyemperan COVID Tetapi ini perlu langkah-langkah yang bersifat daruda Dihadapi secara bisnis asusuali Kedaruratan kesehatan besar Ditentukan berdasarkan kenaikan jumlah kasus dan kematian Dan seterusnya Menurut saksi Saksi menjelaskan Menjelaskan bahwa Kabupaten Bogor Saat kejadian status Juna Oren Dan setelah kejadian tetap pada Juna Oren Dan seterusnya Dikuatkan dengan saksi Iwan Iwan Relawan Dikuatkan dengan saksi Endi Rismawan Adang Muliana dan seterusnya Menurut saksi Kusnadi dan seterusnya Menguatkan hal tersebut Wah wah Dari semua rangkaian yang sudah kami sampai di atas Semakin menguatkan bahwa HRS tidak terbukti Serasa dan meyakinkan Sebagaimana yang didakwakan atau dituntut Jaksa penuntut umum Bahwa sepanjang proses persidangan Yang kemudian penuh akrobat dan sirkus hukum Yang dilakukan JPU Baru kali ini Kamu bersepakat dengan jaksa yang sering nyata Gamang untuk melakukan tuntutan Sehingga terhadap dakwaan alternatif kedua Ketiga dianggap tidak terbukti Serasa dan meyakinkan Hal tersebut dibutuhkan hanya menutup Dengan alternatif pertama dan seterusnya Kesimpulan Majelis Hakim yang kami muliakan Jaksa penuntut umum yang kami hormati Hadir yang kami banggakan Bahwa berdasarkan urea Orang yang sudah kami Dalam analisa yuridis Dan analisa fakta-fakta yang terungkap Dalam persidangan melalui alat bukti Dan seterusnya Yaitu transaksi dan seterusnya Bahwa untuk menjatuhkan pidana Disyaratan seseorang harus melakukan Perbuatan yang aktif atau pasif Seperti ditentukan oleh undang-undang pidana Dan seterusnya Bahwa karena kebenaran sejati Yang tidak diungkap Haruslah berdasar pada sistem Pembuktian Yang berpatokan pada terbukti Secara sah dan meyakinkan Menurut hukum Dan didukung dengan keyakinan Hakim tanpa keraguan Dan seterusnya Bahwa Jaksa penuntut umum Tidak mampu membuktikannya Adalah satu perbuatan Belumah hukum Yang dilakukan oleh Terdakpa Melalui alat yang sudah Ditentukan dalam pasal 184S1 Kuhab Dan seterusnya Bahwa Dengan demikian Dengan berpendana pada Fakta persidangan Analisa yuridis Sering kaitkan dengan Ketentuan pasal 183 Dan seterusnya HRS Tidak terbukti Secara sah dan meyakinkan Melakukan tindak pidana Sebagaimana didawakan oleh Jaksa penuntut umum Dan seterusnya Bahwa apa yang dikemukakan oleh JPU Antara fakta persidangan Dengan tuntutan yang saling bertentangan Sungguh menginggu Membingungkan Dan menyesatkan Bahwa Yayahara menyebutkan Bahwa dakwaan Yang tidak memenuhi Ketentuan 143 Yang kemudian berakibat Sulit bagi terdakwa Untuk melakukan Pembelaan diri Rumusan surat dakwaan Yang menyimpang Dan seterusnya Merupakan surat dakwaan Yang palsu Dan tidak benar Surat dakwaan Yang tidak dapat dipergunakan Jaksa menuntut umum Menuntut terdakwa Bahwa Apabila terjadi penyimpangan Yang seperti Pelaksana penegakan Hukum Maka itu telah Mencederai hukum Keluasannya demikian Tidak dapat dipertanggungjawabkan Seorang yuridis Karena dapat dianggap Sebagai penindasan Terhadap terdakwa Dari orang yang diatas Dapat disimpulkan Satu Bahwa Jaksa menuntut umum Gagal Memahami Aturan perundang-undangan Yang ada Dan menggunakan Kegagalan pemahaman Terhadap pasal Dalam undang-undang itu Untuk menuntut Seseorang Dibuktikan pada Pasal 93 Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan Yang berbunyi Setiap orang Yang tidak memenuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Sebagaimana Yang dimaksud Dalam pasal 9 Ayat 1 Dan atau Menghelang-helangi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Sehingga Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Dipidana Dengan pidana Dan seterusnya Tidak dipahami Dengan baik Jaksa penuntut Umum Hanya mengambil Satu Padahal ada Dua bagian Yang tidak Terpisahkan Dari pasal tersebut Bahkan Jaksa penuntut Umum Tidak menguraikan Sama sekali Unsur Menghalang-halangi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Dan unsur Menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Kedua Bahwa Jaksa penuntut Umum Salah Dalam memahami Terkait dengan Protokol kesehatan Menganggap Ketidakpatuan Protokol kesehatan Adalah sebuah Kejahatan Bukan pelanggaran Konsekuensinya Jika ketidakpatuan Protokol kesehatan Adalah kejahatan Bukan pelanggaran Maka Harusnya Semua disidangkan Sesuai hukum Yang berlaku Tiga Bahwa pada Poin satu Dan poin dua Jika Pemahaman terhadap Undang-undang saja Tidak cukup memadai Lalu Nasib seseorang Dipertaruhkan Ini tentu hal Yang sangat ironis Dan menyedihkan Dan hanya kepada Hakimlah Kami memohon Keadilan Karena Hakim Adalah wakil Tuhan Di muka bumi Empat Bahwa terkait dengan Siapa yang bertanggung jawab Jaksa penuntut umum Gagal membuktikan Karena justru Persidangan Makin mengukuhkan Bukan HRS Yang harus bertanggung jawab Karena seluruh saksi Tidak ada yang tahu persis Siapa yang bertanggung jawab Kecuali berdasar Asumsi Lima Bahwa Ketidakpatuan terhadap Pasal sembilan Ayat satu Tidak bisa dibuktikan Dari fakta Dan bukti Yang ada di persidangan Begitu juga Faktor menghalang-halangi Tidak ada satu pun Yang mengatakan ada penghalang Terkait dengan tugas-tugas Dari para petugas COVID Atau instansi Yang terkait Enam Bahwa Kedaruratan kesehatan Masyarakat yang menjadi Syarat wajib Untuk dipenuhi Sebagai akibat Tidak dipasang Sembilan Ayat satu Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan Dan menghalang-halangi Penyelenggeran Kekarantinaan Kesehatan Tidak pernah bisa Dibuktikan itu terjadi Sehingga pasal yang didakwakan Dan kemudian dilakukan Penuntutan Kehilangan Objek Tujuh Bahwa Jaksa penuntut umum Terkesan Tidak peduli Apapun mengenai Fakta persidangan Yang muncul Sepanjang Tidak sesuai Dengan keinginannya Dengan menunjukkan Sikap kurang terpuji Atau selalu Memancing situasi Tidak kondusif Terutama kepada Para ahli yang dihadirkan Terdakwa Dan atau Benasyat hukum Delapan Bahwa Persamaan di dalam hukum Semakin terasa Terbaikan Karena belum pernah ada Pelanggar Protokol kesehatan Disedangkan Sebagai sebuah Kasus pina Kecuali HRS Penutup dan permohonan Kepada majelis hakim Majelis hakim yang kami muliakan Jaksa penuntut umum Yang kami hormati Hadirin yang kami banggakan Bahwa dari ura yang diatas Dapat disimpulkan HRS tidak layak Dibidana Karena tidak ada undang-undang Yang dapat menjeratnya Untuk dibidana Jika mengacu pada undang-undang Kekarantinaraan kesehatan Maka harus terpenuhi Keadaan Kedaruratan kesehatan Masyarakat Yang diakibatkan dari Tidak memotri penyelenggaraan Kekarantinaan kesehatan Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 9 ayat 1 Dan atau menghalangi Penyelenggaraan Kekarantinaan kesehatan Namun Hal tersebut Jelas tidak terjadi Tidak ada yang menghalangi Apapun Atau siapapun Bahwa pemerintah Tidak pernah menetapkan Kedaruratan kesehatan Akibat Kadan diatas Bahwa Habib Rizik Syihab Mau dipidana Karena surat edaran Surat edaran Bukanlah bagian dari Tata urutan Perundang-undangan Sehingga tidak mempunyai Kekuatan hukum Mengikat untuk Menghukum orang lain Kecuali internal Instansi Bahwa Jika pun terjadi Keadaan Dan surusnya Bukanlah Habib Rizik Yang harus dipersaharkan Bahwa Kedatangan di Megamendung Dan surusnya Bahwa Kerumunan yang terjadi Di Gadok Bukanlah tanggung jawab Habib Rizik Dan surusnya Bahwa terkait dengan Legalitas yang kemudian Diungkap oleh JPU Tidak relevan Dan surusnya Bahwa para ahli bersepakat Habib Rizik Tidak bisa dikenakan Pidana Karena palsal Yang terkait dengan Kedaruratan kesehatan Yang ditimbulkan Karena adanya Menghalangi Aparat seharusnya Tidak pernah Tidak pernah Bisa dibuktikan Tidak pernah Ada satu Atau dua peraturan pemerintah Pun menetapkan Terhadap hal tersebut Sehingga pasal Dalam undang-undang tersebut Kehilangan obyeknya Bahwa Potret menegakkan Habib Rizik Syihab Mempertontonkan Keadaan yang sangat Menyedihkan Karena jaksa penuntut umum Yang menyedangkan Perkara ini Bahkan tidak mengetahui Bahwa ketidak Patuan protokol kesehatan Pelanggaran Jaksa penuntut umum Menganggap itu Sebuah kejahatan Jika itu memang Sebuah kejahatan Maka haruslah Seluruh yang tidak Mematuhi protokol kesehatan Harus Diadili Dan dibawa Ke pengadilan Bahwa Bagi jaksa penuntut umum Persidangan Apapun Fakta persidangan Yang muncul Tidak begitu penting Karena Kengototan Jaksa penuntut umum Segera membacakan Tuntutan Pun saat Keterangan ahli Dan saksi Saat itu Belum diperdengarkan Untung Masih ada harapan Karena Majelis Hakim Kemudian memberikan Kesempatan Penasihat hukum Untuk hadirkan ahli Hanya menunjukkan Bahwa CPU Hanya formalitas Karena sesuatu Sudah diskenario Bahwa Dalam perkara ini Kita semua Mencari kebenaran sejati Dan bukan kebenaran Mencari alat-alat bukti Untuk menuntut Dan menjatuhkan hukuman Kepada terdakwa Tetapi harus Menggali Mencari dan menemukan Dasar dan alasan Bahwa terdakwa Hanyalah menyampaikan Kegelisahannya Terhadap keadaan Yang terjadi Perihal perkembangan Komunis Yang sudah Sama-sama kita Kautui sebagai Paham yang Sangat bertentangan Dengan undang-undang Dasar dan Seterusnya Bahwa Hal itu Sejalan dengan Fungsi dari Eksistensi hukum Bidana Yaitu mengatur Keserasian antara Kepentingan individu Dan kepentingan masyarakat Dan seterusnya Bahwa Kepada Majelis Hakim Lah yang kami harapkan Dapatkan dengan Tegas menentukan Keyakinan terhadap Hal-hal yang Dikeliakini Benar dan salah Sehingga dengan Keraguruan dalam Mencari kebenaran Dapat dengan Secara hukum Dan keadilan Bukan saja Terdakwa yang Mendambahkan Kebenaran dan Keadilan ini Tetapi masyarakat pun Demikian Kita meyakini Bahwa yang Maha benar Maha adil Hanyalah ada Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Yang maha kuasa Atas jagad raya Dan seisinya Namun Kita sebagai Hamba Wajib untuk Melaksanakan perintah Dan menjauhkan larangannya Terlebih jika Diingat bahwa Menjalankan tugas Seorang Hakim Adalah merupakan Wakil Tuhan Di muka bumi Dan pada saat Pususan Hakim Selalu mengatasnamakan Ketuhanan yang Maha Esa Dengan demikian Mudah-mudahan Kita semua Terutama Majlis Hakim Kiranya diberikan Petunjuk Pekuatan untuk Menentukan Mana yang benar Dan mana yang salah Dengan dilandasi Pertimbangan Demi keadilan Berdasar ketuhanan Yang Maha Esa Dapat diwujudkan Dalam bentuk Putusan Perkara ini Bahwa Pada akhirnya Dipunda Majlis Hakim lah Sinar Menuntut umum Yang kami Hormati Hadirin Yang kami Banggakan Bahwa Berdasarkan Urayan-urayan Di atas Kini tibalah Saatnya Bagi kami Untuk menyampaikan Permohonan Kepada Majlis Hakim Yang Mulia Agar berkenan Menjatuhkan Putusan Sebagai berikut Satu Menyatakan Terdakwa Moh Rizik Bin Husin Syihab Alias Habib Muhammad Rizik Tidak terbukti Secara sah Dan meyakinkan Menurut hukum Melakukan Tindak pidana Yang didakwakan Kepandanya Dalam seluruh Dakwaan Kedua Membebaskan Terdakwa Mohamad Rizik Bin Husin Syihab Alias Habib Muhammad Rizik Dari Da'awan alternatif Tertama Dan seluruh Da'awan Tiga Menyatakan Terdakwa Mohamad Rizik Bin Husin Syihab Alias Habib Muhammad Rizik Bebas Demi hukum Empat Mengembalikan Kemampuan Nama baik Harkat Dan martabat Terdakwa Mohamad Rizik Bin Husin Syihab Alias Habib Muhammad Rizik Kedalam Kedudukan Semula Lima Membebankan Biaya perkara Kepada negara Atau Bila mana Majelis Hakim Yang mulia Berpendapat Lain Kami mohon Putusan Kami mohon putusan Yang seadil-adilnya Jakarta 20 Mei 2021 Hormat kami Tim Advokasi Habib Rizik Syihab Dr. Suluh Istiawati SHMH Sugito Admo Prawiro SHMH Ahmad Mihdan SH Aziz Januar SHMH Ahmad Khalid SH Anur Kumar SH Ali Alatas SH Sumadi Atmaja SH Oman Sumandri SH Bujadul Bayhaki SH Biheryanto SH Kamil Pasa SH Dan kawan-kawan Demikian Sudah akan Bercakan Playdex Yang mulia Terima kasih Kopinya ada ya Ada yang mulia Nanti dikasih Nanti sekalian Petamburan Sekalian dengan Petamburan Oh iya Nanti Digabung ya Di Klasisnya Gak apa-apa Gak apa-apa Jadi ini Tadi yang Di Nengga Mendung ya Sudah selesai Selanjutnya Bagaimana Sikap dari Penuntut Umum Terhadap Pembelaan ini Playdex Terima kasih Terima kasih Majulis Hakim Yang mulia Terhadap Playdex Dalam Kasus Megaman Ini Kami sudah Mempersiapkan diri Untuk Menangkapi Replik Menajukan Replik Replik tertulis Replik tertulis Siap Kapan diajukan Hari ini Dengan Ketentuan 10 menit Diskor dulu ya Boleh Jadi Diskor untuk Replik ya Dari Dari penuntut Umum Kalau tidak Keberatan Mohon untuk Secepatnya Kalau memang Tidak terlalu banyak Dibacakan Yang pertama Yang kedua Bahwa Ini kalau misalnya Mau discorsing Teman-teman yang ada Disini Setiap kuasa salah Paling tidak Minta waktu Walaupun misalnya Discorsing Jam setengah Tujuh Untuk dilanjutkan Supaya bisa Teman-teman Buka kuasa dulu Terima kasih Yang boleh Saya kira Kalau untuk Salat Bisa setelahnya Jadi Cukup Jam 7 Kurang Seperti Saya kira Sudah cukup Bisa ya Jam 7 Kurang Seperti Seperti Baik Jadi untuk Mempersiapkan Replik dari Menuntut Umum Diberi waktu Disidang discor Sampai Jam 7 Kurang Seperti Malam Sidang discor Terima kasih Terima kasih Terima kasih.